Tim gabungan dari Forum Pimpinan Kecamatan Ponco Kusumo, TNI, dan Tagana dibantu warga membersihkan material atap rumah milik Saropah, warga desa gubuk lakah Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang. Atap rumah milik nenek berusia 50 tahun ini ambrol pada minggu pagi. Musibah itu terjadi sekitar pukul 5 pagi pasca diterjang hujan disertai angin kencang sejak Sabtu malam hingga minggu pagi. Diduga kayu penahan atap tersebut sudah lapuk dimakan usia sehingga tidak mampu menahan guyuran hujan disertai angin. Beruntung kejadian tersebut tidak sampai memakan korban jiwa. Rencananya pemerintah desa gubuk lakah melakukan gotong royong untuk memperbaiki rumah korban. Sekiranya jam 5.00 terjadi udahan deras dan angin kencang dan mengembalikan atap rumah warga jebol dan rokok. Dan rumah warga itu miliknya Saropah, alamat RT2 RW2, desa gubuk lakah Kecamatan Ponco Kusumo. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Sementara menunggu rumahnya diperbaiki, Saropah harus mengungsi ke rumah tetangganya. Khairul Anwar, JTV